Halo Sobat Bonsai, di mana pertanyaan berada? Jumpa lagi dengan saya, Cahil Ngobrol, di channel youtube Markas Bonsai Nah, di video kali ini kita ada Bahan Bonsai Sancang, sahabat Untuk Sancang ini, 3 minggu lalu Sudah kita buat kontennya juga ya Coba kita lihat Bahannya dulu ya Nah, untuk Punggolnya seperti ini, sahabat Di konten kemarin kita sudah melakukan Pemangkasan Untuk percabangan ya, namun Belum kita beras, sahabat Nah, seperti ini ya Kemarin kita pangkas masih agak jauh ya Dengan harapan bisa numbuh tunas Di dekat batang utamanya dulu ya Dan ini sudah numbuh, sahabat Makanya ini nanti akan kita lakukan Pengepresan di sini ya Dan untuk terusan, menuju mahkota ini Juga akan kita lakukan pengepresan, sahabat Karena ini saya rasa Untuk besarnya sudah cukup ya Banyak batunya, sahabat Karena ini kemarin kita tambahkan Media tanam ya, dengan harapan Pertumbuhannya bisa Makin subur, sahabat Ini nanti mungkin untuk perakaran Juga kita pres ya Karena untuk bahan ini Akan kita pindahkan, sahabat Rencana untuk tempat ini Akan saya gunakan untuk Meng-ground kimeng ya Ini kemungkinan untuk akar Sudah nembuh, sahabat Nah, untuk akarnya seperti ini ya Ini nanti bisa kita Pangkasin semua ya Sudah nembuh semua, sahabat Seperti ini ya Langsung kita pres Di sini ya nanti ya Dan untuk bagian atasnya Nanti juga kita pres, sahabat Mumpung kita pindahkan Sekalian kita pres ya Nah, langsung saja Kita angkat dulu, sahabat Ini kemaren saya tancap-tancapin Kayu seperti ini Agar tidak diinjuk ayam, sahabat Nah, di sini untuk ayamnya Lumayan banyak ya Makanya saya kasih pelindung Seperti ini, sahabat Langsung kita angkatin ya Ini ada yang akarnya Sudah sangat besar ini ya Makanya untuk pertumbuhan Lumayan sebur ini, sahabat Akarnya pada nembus ke tanah Sudah jalan-jalan mencari makan sendiri ini ya Nah, untuk penampakannya seperti ini, sahabat Ini kita Cek akarnya dulu ya Untuk perakaran cukup lumayan, sahabat Lumayan biasa saja ini Karena untuk akar yang ada di depan ini Masih kosong, sahabat Namun akar yang ada di samping ini Terlihat sudah kokoh ya Nanti bisa kita cek dulu ya Sebenarnya untuk akar ini Paling bagus dari sana ya Namun Untuk geraknya Saya memilih dari sini, sahabat Coba kita lihat dari sana Aduh nyangkut Terlihat sangat sebur ya, sahabat Karena memang ini Untuk akarnya tadi Kita lihat sudah nembus ya Makanya untuk Pertumbahannya lumayan sebur, sahabat Untuk media tanam ini Saya menggunakan pasir sungai Kita campur tanah di bawah pohon bambu Untuk pupuknya kotoran kambing ya Saya untuk media tanam itu saja, sahabat Yang penting hasilnya ya Dan ini kita lihat Untuk hasilnya memang lumayan sebur, sahabat Nah, dari sini seperti ini, sahabat Untuk akarnya ya Cukup lumayan kan Nanti bisa kita lihat dulu ya Untuk tampak depannya Kita semprot dulu, sahabat Nah, seperti ini Keren Namun yang sana masih kosong, sahabat Coba kita lihat yang depan Nah, yang depan seperti ini ya Ini akarnya hanya ada di samping-samping ya Namun ini sudah lumayan, sahabat Nah, ini kita seleksi dulu ya Untuk tunas-tunasnya Dan ini, sahabat Untuk capang yang Capang pertama ini ya Ini kemarin Awalnya tidak kunjung tumbuh Tunas ya di sini Makanya ini kita sambung sisip ya Ini coba kita buka ya Untuk talinya Karena ini untuk talinya Belum saya buka, sahabat Kita buka sekalian ya Kemarin untuk kawat-kawat ini Kita gunakan untuk ngawatin ini ya Dan ini Kita kawat ke bawah seperti ini, sahabat Kita tarik ya Nah, pelan-pelan, sahabat Karena ini kita arahkan ke atas Untuk kawatnya ya Yang satunya kemana ini Yang satunya ke sini, sahabat Kita lepas dulu saja ya Pelan-pelan, sahabat Karena saya lumayan cerokel ya Aman Dan kemarin Waktu kita melakukan sambung sisip ini Kita videokan juga, sahabat Mungkin teman-teman nanti bisa Ngeceknya ya Di bonsai ini kita memang harus Kreatif juga, sahabat ya Kalau tidak Numbuh tunas seperti ini Bisa kita akalin dengan sambung sisip ya Apalagi dengan bahan sancang ini Sangat mudah sekali, sahabat Nah, ini sudah Nempel ya Sudah nyatuh, sahabat Dan ini Kayaknya kok numbuh akar ya Seperti ini, sahabat Nah, bisa numbuh akar seperti ini ya Kita lihat dari dekat ya Nah, seperti ini ya Ini bisa numbuh akar seperti ini ya Dari sini ya Mungkin karena kita Kasih tali dan terlalu lembab Jadinya ini numbuh akar ke sini ya Ini muter ke sini, sahabat Pakai sabu ini untuk bonsai ini ya Sabu pengaman ini Biar tidak lari dari kenyataan ini Kita buang saja ya Untuk akarnya ini ya Nah, ini akar ini Nah, ini bisa kita Pangkas saja ya Tampak depan sebenarnya Dari sini cukup lumayan, sahabat Namun kita Kalau menggunakan tampak depan Dari sini Kita harus membuang cabang ini ya Karena Untuk cabang ini Sangat menutupi Batang utamanya ya Harusnya cabang ini Ada di belakang sini ya Untuk Apa itu background ya Makanya saya menggunakan Tampak depannya dari sana ya Sebenarnya untuk perakaran Sangat bagus dari sini Mungkin nanti saat ada tumbuh Tunas di sini Bisa saja kita menggunakan Tampak depannya dari sini ya Karena kemungkinan itu pasti ada, sahabat Di bonsai ya Karena seiring pertumbuhannya Pohon pasti akan berubah juga, sahabat Nah, seperti ini Kita cek Kita seleksi langsung ya Untuk tunasnya Untuk tunas yang ini Kita Buang saja ya Nah, seperti ini ya Kemarin saat kita Melakukan sambung ini, sahabat Sambung sisip ini ya Ini rencana Yang kita gunakan untuk Apa ini Cabang pertama Tunas ini ya Makanya saya Sudah siapkan tunas di sini ya Namun ternyata ini Bisa saya tekuk, sahabat Makanya untuk tunas ini kita Mungkin kita biarkan saja dulu ya Kita lihat saja nanti Untuk perkembangan selanjutnya ya Dan ini kita gunakan Untuk pengelasan, sahabat Dan tujuan untuk Mendapatkan pembesaran Di bagian sini dulu ya Nanti kalau Di bagian sini Untuk besarnya sudah cukup ini Ini bisa kita Pas di sini ya Kita seleksi dulu, sahabat Untuk tunas ini Mungkin belum kita Buang dulu ya Seperti ini ya Kita perlukan saja Karena ini menghalangi ya Nah seperti ini Dan di bagian belakang ini Saya pakai untuk bagnya ya Ini untuk bagnya sudah ada Tunas yang ini ya Jadi untuk tunas yang Di Di Sampai depan ini kita Buang saja ya Dan kita gunakan Ini sahabat Ini sudah ada tunas ya Dan langsung kita Pres Karena kemarin Saat kita Mengakukan pemangkasan ini Kita kasih Lebih ya Dengan harapan Numbuh tunas Di dekat Pangkal dari Batang Tama ya Dan ini sudah Numbuh tunas ya Makanya bisa kita Pres Seperti ini ya Agak terlihat sahabat Ini agak kita Buning ya Biar terlihat ya Nah seperti ini Terlihat ya Untuk Dimensi belakangnya Kita ke Yang sini Yang ini mungkin Saya buang Sahabat Nanti bisa saya gunakan Tunas yang ada Di bawahnya ini ya Karena ini Menutupi Dari batang utama ini Sahabat Teruskan kemah kotanya Terputup oleh ini ya Makanya ini Kita buang saja Seperti ini Jadi terlihat ya Untuk alur ke Mahkotanya Yang tunas Mengarah ke atas Ini juga kita Buang saja Ini kalau kita Tekok ke sini Ini terlalu tinggi ya Menutupi Alur ke Mahkotanya juga Ini ya Nah ini nanti Bisa kita gunakan Tunas yang ada Di sini ya Untuk yang ini Kita pruning Saja dulu Sahabat Karena ini Mungkin juga Masih bisa kita gunakan Nantinya ya Nah seperti ini Untuk capeng Yang ada di belakang Ini artinya Kelihatannya Ini nanti bisa kita Tekok ke bawah Seperti ini ya Nah terlihat ya Untuk kawatnya Kita lepas dulu Pelan-pelan ya Jangan sampai Ini patah ya Karena ini menunggu Cukup lama Sahabat Nah untuk yang ini Kita buang saja ya Nah jadi terlihat Sahabat Kita langsung Press yang ini ya Nanti bisa kita Pintekkan lagi Sahabat Tegarannya seperti ini Cukup lumayan Sahabat Dan kita melakukan Pengoprasan yang ini juga Ini nanti kita Tahap di sini Sahabat Bisa kita Cari dua capang Satu menuju Makota Satunya Bisa kita gunakan Untuk capang Kita pangkas dulu Nah ini kita Tinggal melakukan Pengawatan Sahabat Namun untuk Ini sahabat Ini Titik tumbuhnya Terlalu jauh ya Coba kita lihat Dari dekat Nah ini ya Ini sebenarnya Bisa kita Arahkan ke sini ya Namun karena ini Titik tumbuhnya Terlalu jauh Sahabat Jadi kita Mengulang lagi ya Daripada Nanti kita harus Sambung sisip Tidik pasti tumbuh Tunas di sini Sahabat Barangnya ke sana ya Mungkin ini Kita tinggal melakukan Pengopresan Untuk akar ya Nanti kita akan Mengopres Perakaran Yang belakang Sahabat Nah kita Dekatkan dulu ya Nah yang ada Di belakang ini Ada Tiga akar ya Ini bisa kita Pangkas yang Tengah Sahabat Biar nanti Bisa Lumbuh Anak akar ya Kita agak Mempetkan Saja Nah seperti ini Sahabat Namun ini kita Lihat kok Kayaknya Kurang Enak ya Atau Ini kita Hilangkan Saja ya Kita Perasa Kita Perihara Akar Yang ini Saja Ini dan Ini ya Jadi yang Tengah kita Buang Saja Nah seperti ini Lebih enak ya Coba kita Lihat Depannya Dan ini Belum kita Apangkan Sahabat Untuk yang Lain ya Kita Tunggu Agar Ini Membesar Dulu ya Dan Untuk Tampak Depan Saya Tetap Menggunakan Dari sini Sahabat Karena untuk geraknya Cukup Lumayan ya Dan ini Kita Tinggal Menunggu Untuk Tunas-tunas Yang ada Di sini ya Nanti Bisa kita Olah lagi Sahabat Kiranya Itu dulu Dari saya Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Dan Salam Bunsa Sampai